Pernahkah Anda terbangun di jam 3 pagi dan merasakan sesuatu yang berbeda? Seolah-olah ada getaran energi di sekitar Anda yang tidak biasa Anda rasakan di waktu-waktu yang lain. Dalam banyak tradisi spiritual, momen ini dianggap bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah panggilan dari alam semesta. Ya, jam 3 pagi sering disebut sebagai waktu yang sakral, di mana energi dari dimensi lain terasa lebih kuat. Apakah ini hanya sebuah mitos? Ataukah ada kebenaran spiritual yang belum terungkap? Mari kita selami lebih jauh. Namun sebelum kita melangkah ke dalam pembahasan yang penuh makna ini, Terlebih dahulu, tuliskan kalimat salawat Nabi di kolom komentar, agar ruhanik kita terus terhubung dengan hakikat Nur Muhammad SAW. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jam 3 pagi. Sering disebut sebagai waktunya mistis. Waktu yang menjadi perhatian banyak budaya dan ajaran spiritual. Banyak yang percaya bahwa pada saat inilah batas antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi sangat tipisnya. Sebuah waktu yang dapat dikatakan memiliki peluang yang unik bagi kita untuk dapat merasakan bahkan mungkin berinteraksi dengan energi dari dimensi yang lain. Tapi mengapa harus jam 3 pagi yang dianggap begitu sangat spesial? Karena di waktu ini, aktivitas dunia fisik telah menurun drastis dan keheningan yang telah mendominasinya. Keadaan ini memungkinkan kita untuk lebih sensitif terhadap energi batin dan juga pesan-pesan dari alam semesta. Momen keheningan yang membuka ruang untuk introspeksi dan merefleksi diri yang lebih dalam. Dalam banyak tradisi spiritual, terbangun di jam 3 pagi sering dianggap sebagai tanda bahwa alam semesta sedang berusaha menyampaikan pesan penting kepada kita. Energi spiritual kita berada dalam kondisi paling terbuka dan reseptif. Dan bagi mereka yang percaya, ini adalah momen yang tepat untuk melakukan tafakur ataupun bermeditasi, berdoa, ataupun hanya mendengarkan suara batin. Sebagai contoh, dalam Islam disebut sebagai sepertiga malam yang begitu sangat cakralnya, sehingga sebagai umat Islam, itu dianjurkan melakukan amalan-amalan sunnah di waktu-waktu tersebut. Sedangkan dalam tradisi buddhisme, jam 3 pagi, dihakini sebagai waktu yang terbaik untuk bermeditasi. Sebab pada waktu ini, pikiran manusia cenderung lebih tenang dan lebih terbuka, yang akan memungkinkan dirinya untuk terhubung dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Energi alam semesta di jam 3 pagi, ketika dunia terlelap, energi alam semesta justru mencapai puncaknya. Banyak yang percaya bahwa makhluk spiritual, seperti para malaikat, mereka lebih mudah berinteraksi dengan kita pada saat ini. Oleh karenanya, jika Anda terbangun pada jam 3 pagi, itu bisa jadi bukan hanya sekedar gangguan tidur, melainkan mungkin sebagai panggilan dari alam semesta untuk berintrospeksi. Di saat ini, keheningan malam menciptakan suasana yang sempurna, untuk merenungkan dan menyelami aspek terdalam dari diri kita. Karena dalam keheningan ini, intuisi kita lebih mudah didengar, dan kita bisa lebih sensitif terhadap pesan dari alam semesta. Jam 3 pagi, adalah momen, di mana banyaknya praktisi spiritual merasa paling terhubung dengan diri sejati mereka. Karena bagi mereka, momen seperti ini, meditasi menjadi lebih dalam dan intens, doa terasa lebih khusuk, dan introspeksi patin menjadi lebih jelas. Tidak jarang, banyak orang merasakan transformasi patin yang mendalam di waktu ini, yang mungkin tidak mereka sadari di waktu-waktu yang lain. Pernahkah, Anda merasakan ide-ide brilian, atau pemahaman mendalam muncul secara tiba-tiba di jam 3 pagi? Itulah kekuatan energi spiritual yang seringkali kita abaikan. Ketika dunia fisik beristirahat, pikiran kita menjadi lebih cernih, membuka pintu bagi kebijaksanaan patin untuk muncul ke permukaan. Jika Anda sering terbangun di jam 3 pagi, mungkin ini adalah panggilan jiwa untuk melakukan introspeksi diri lebih dalam lagi. Karena alam semesta mungkin sedang mengirimkan pesan yang perlu Anda dengarkan. Atau mungkin ada sesuatu dalam hidup Anda yang perlu diperbaiki, diubah, atau bahkan dilepaskan. Ini adalah momen yang sangat kuat untuk merenungkan perjalanan spiritual Anda, serta menemukan jawaban yang tersembunyi di dalam diri ini. Merefleksi diri pada jam 3 pagi, dapat memungkinkan kita untuk mengevaluasi tujuan hidup, serta menentukan apakah kita sudah berada di jalur yang benar. Pikiran kita lebih terbuka terhadap intuisi, dan kita bisa menangkap pesan yang mungkin telah terlewatkan. Tidak jarang, terbangun di jam 3 pagi adalah cara alam semesta untuk menarik perhatian kita. Dalam keheningan malam, kita bisa mendengarkan pesan-pesan yang begitu sangat halusnya, yang biasanya tertutup oleh kesibukan sehari-hari. Dan bagi mereka yang peka, ini adalah waktu untuk mendengarkan hati dan pikiran, untuk mengeksplorasi perasaan yang mungkin telah lama terpendam. Jadi, jangan abaikan perasaan, ataupun intuisi yang muncul pada waktu ini. Karena alam semesta, terus berusaha berbicara kepada kita. Cobalah untuk bertafakur, atau hanya sekedar duduk dalam diam. Biarkanlah, diri Anda terbuka terhadap energi yang mengelilingi Anda. Untuk itu, jam 3 pagi, bukan hanya waktu, di mana kita terbangun dari tidur, tetapi juga waktu di mana alam semesta berkomunikasi dengan kita. Ini adalah momen untuk introspeksi, untuk mendengarkan suara-suara batin kita, dan untuk terhubung dengan energi spiritual yang ada di sekitar kita. Jadi, jika Anda terbangun di jam 3 pagi, jangan abaikan momen ini. Manfaatkan keheningannya. Manfaatkan keheningan malam yang menyelami diri sendiri. Merenungkan hidup, dan mungkin menemukan jawaban dari alam semesta yang selama ini kita cari. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan, video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.